channel bersama saya eric gargaria di channel terhit hanya ingin tahu Oke guys di video saya kali ini guys saya akan mengajak anda untuk mengetahui bagaimana proses pemasangan mesin jenis Honda 20pk mesin speed ini biasa disebut dengan mesin speed gantung atau mesin speed tempel mau tahu bagaimana prosesnya ikuti terus video saya dan jangan lupa untuk di subscribe like share and comment dan juga bunyikan tanda loncengnya supaya kalian lihat orang pertama yang tahu video video terbaudar saya terima kasih dan selamat menonton Oke guys disini kita untuk menurunkan mesinnya kita kita menggunakan tali guys supaya bisa mengurangi tekanan beratnya jadi dari bagian atas kita tahan dengan tali guys dari masukkan kedudukannya telah mesin benar-benar duduk pada posisi yang pas baru kita tinggal berusaha untuk menggesernya kedudukan pas dimana lubang yang tadi udah kita bor untuk dimasukkan bautnya guys ini kita sampai lipaskan dulu guys kedudukan sudah pas nah tinggal proses untuk pemasangan nah disini kita geser pelan-pelan mesinnya guys supaya pas kedudukannya setelah itu guys kita lapisi bagian baut tadi itu guys dengan lempengan fiber fungsinya untuk apa untuk ketika ada getaran itu tempat kedudukan itu dia lubangnya tidak bergeser dan menjadi besar karena getaran kita alas supaya dia kuat posisi kedudukan dari mesin tersebut setelah dimasukkan plat fiber tadi dan kita pukul pelan-pelan dengan menggunakan besi supaya lubang lubang kedudukan bautnya kemas dengan lubang kedudukan dok mesin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah akhirnya setelah lempengan pengalas yang terbuat dari fiber tadi posisinya sama rata dengan lubang dok tadi kita tinggal memasukkan mur baut tadi di lubang semua setelah dimasukkan kita kancing dengan menggunakan kunci usahakan untuk mengancing mur baut itu kita harus mengancingnya dengan sangat keras dengan harus kuat kancingannya karena pada saat mesin lari itu biasanya getarannya sangat kuat usahakan harus kuat kancing supaya murnya tidak mudah untuk terlepas akhirnya setelah semua mur baut sudah berhasil di kancing kita siap untuk pergi mengetes mesin apakah benar-benar kuat oke guys waktunya kita untuk pergi mengetes mesin yang sudah selesai dipasang tadi apakah benar-benar kuat ikuti terus guys video ini oke guys bisa dilihat di sana guys mesin pendudukannya pas dan sangat kuat walaupun getarannya kuat tapi tidak membuat mesin bergerak ke kiri dan ke kanan sangat luar biasa guys ya di sana guys disini barang bulan sangat minyak jadi ini tidak terlalu ada di sana sejarah mencari jangan sayang saya tidak terlalu oke guys itu tadi proses pemasangan mesin sampai dengan proses pengetesan akhirnya selesai terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk di subscribe like comment and share video ini di media sosial kalian dan juga bunyikan tanda loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu informasi video-video terbaru dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam jargaria